Jumpa lagi bersama saya di channel DGS channel Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana memperlakukan benda-benda rohani Apakah ketika sudah rusak kita buang begitu saja atau ada perlakuan lain yang lebih baik Jadi dalam iman katolik, benda-benda rohani itu dihormati dan tidak dibuang sembarangan Ketika sudah rusak Maka ada beberapa cara yang kita lakukan ketika benda-benda rohani itu rusak Yang pertama, seseorang yang memiliki benda-benda berharga tentu memperlakukan benda-benda berharga itu secara baik Tujuannya agar benda berharga itu tidak rusak dan tetap mempunyai nilai Benda berharga itu misalnya emas, uang, dan lain sebagainya Kemudian bahkan banyak orang berjuang mati-matian supaya mendapatkan dan melindungi benda-benda berharga itu Jika benda-benda yang bersifat jasmani saja diperlakukan secara baik Apalagi benda-benda yang bersifat rohani Maka yang perlu dilakukan ketika benda-benda rohani itu rusak adalah ada beberapa cara Pertama, dalam katekismus gereja katolik 1672 Menegaskan bahwa Pemberkatan-pemberkatan tertentu mempunyai arti tetap Karena menahbiskan pribadi-pribadi untuk Allah Atau menghususkan benda dan tempat-tempat tertentu untuk keperluan liturgi Nah, pemberkatan yang dimaksud sering dilakukan pada benda-benda yang dipakai dalam ibadat dan tindakan keagamaan Nah, pemberkatan yang dilakukan mengubah status benda dari tidak suci menjadi suci Misalnya, air suci, abu untuk hari Rabu-Abu Salib, patung Yesus, patung Bunda Maria, dan patung para kudus Minyak kerisma, daun palma, dan lain sebagainya Nah, itu adalah benda-benda yang seringkali dalam gereja katolik diberkati Kemudian yang kedua, benda-benda rohani harus dan wajib diperlakukan secara hormat Meskipun telah rusak Nah, cara pembuangannya saja dapat dilakukan dengan cara Menghancurkan bentuk dan rupanya Misalnya, hosti yang rusak tidak dibuang di tong sampah atau di tempat sembarangan Melainkan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam air sehingga hancur dan hilang bentuk hostinya Kemudian, hosti yang telah larut dalam air itu dimasukkan ke dalam sakrarium Atau tempat serupa dengan kuburan Nah, begitu juga dengan patung, gambar, atau buku rohani yang rusak Sebaiknya dihancurkan dengan cara disobek sampai tidak berbentuk Kemudian dibakar Patung, logam, dan kaca sebaiknya dihancurkan terlebih dahulu Karena tidak akan mudah hancur meskipun dibakar Nah, sementara itu, kertas yang secara sempurna dapat dibakar Itu dapat kita gunakan cara dengan cara membakarnya Kemudian kita sobek-sobek supaya memang benar-benar hancur ketika dibakar Nah, seandainya masih ada sisa-sisa Kita tidak boleh membuang sembarangan Melainkan kita memasukkan ke dalam sakrarium Atau sumur suci Atau sumur berbentuk kuburan Nah, jika sakrarium tidak ada Maka sisa-sisa itu dapat dikubur atau ditanam dalam tanah Nah, cara-cara di atas Bertujuan agar sisa benda-benda rohani itu terulai menjadi tanah Dan proses itu dilakukan secara hormat Seperti memakamkan orang Apabila tempat pembuangan itu mirip atau setidaknya seperti kuburan Maka umat dapat berdoa seperti menguburkan jenazah Untuk mendoakan benda-benda rohani yang dikuburkan itu Lalu perlu diketahui bahwa benda-benda rohani berbeda dengan benda-benda yang diminta Atau dimohonkan berkat Seperti rumah, alat transportasi, dan sebagainya Oleh sebab itu, benda-benda ini tidak tergolong sebagai benda-benda rohani Dan ketika rusak, tidak perlu diperlakukan seperti benda-benda rohani tadi Nah, benda ini hanya diberkati dan tidak mengubah status benda itu Nah, Bapak Ibu Itulah bagaimana kita memperlakukan benda-benda rohani yang kita miliki sebagai orang Katolik Jadi, ketika benda-benda rohani, buku, patung, atau lain sebagainya Di rumah kita rusak Maka kita memperlakukannya secara hormat Dengan cara menguburkannya atau menanamnya di dalam tanah Atau dengan cara-cara tadi menghancurkan sampai bentuk-bentuknya tidak terlihat lagi Lalu kemudian kita bakar kalau dalam bentuk kertas Lalu kita kubur kalau dalam bentuk patung Lalu kita dapat mendoakan doa di atas benda yang kita kuburkan itu Mengapa demikian? Karena kita memperlakukan benda-benda itu sebagai benda-benda rohani Dan kita menganggapnya sebagai benda-benda yang patut dihormati Berbeda dengan benda-benda yang hanya diberkati dan tidak mengubah esensinya atau bentuknya yang ada di dalamnya Berbeda dengan ketika memberkati patung, ketika memberkati air suci Itu mengubah secara esensial bentuk atau makna di dalam benda yang telah diberkati itu Nah Bapak Ibu, oleh sebab itu perlakukanlah benda-benda suci itu secara baik Dan jangan dibuang sembarangan ketika rusak Baiklah kalau dikuburkan atau dibakar Atau juga dimasukkan ke dalam sumur suci atau sumur berbentuk kuburan Demikian pembahasan kita dalam sesi ini Sesi selanjutnya akan kita bahas hal-hal lainnya yang berkaitan dengan iman katolik Maka jangan lupa mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share Salam sejahtera untuk kita semua